Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pinter jadi juara siji kiroah jadi juara siji tafidul quran jadi juara siji adhan tapi masanwismetu umur pemuda tekan sepuh mau juara adhan masanwistu orang tahu jadi ini kita tuh ada solih-solihah mula perlu wali santri sarang-sarang dongakan putra panjenengan muka-muka sok nekwistuwa jadi solih-solihah mula insyaallah santri ini akan saya, rikolo didukung dengan lima komponen ini yang pertama santri yang kedua ustad-ustadahnya TPQ ini akan berjalan saya TPQ ini akan terarah rikolo ustad-ustadahnya juga sudah teruji satu kualitas kemampuan ustad-ustadahnya sengarek mulang ini ku bener-bener pancan wis duwe pedoman duwe ilmu untuk mengajar sebab kata mulang terka mulang tapi urang ngerti metode ini caranya mulang ini ku jane ku wajibane panjenengan mulang tapi kronopanjenengan sibuk dengan pekerjaannya esok tindak sore kundur putranya kudu diulang haji orang sempat marahin ngaji akhirnya dibareng ingin pak ya iwarsito ini ku kewajiban panjenengan nah guru yang memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aturan pedomanipun guru mempunyai cara ini pun mengajar sambun saget pedoman metode cara mengajarnya juga saget insyaallah tpk akan maju tapi kadang kalah ini pun guru ini ku kan ya mungkin mulang saget tapi cara metode cara mengalami pun nonton saya kirang pas ini tidak akan berhasil katanya jenengan kalau ngerti bu jenengan itu kalah putra ini nyontengi karongalem oke di sini karena saya adalah dunia anak banyak anak-anak yang di hadapan saya kadang kalah ini bocah ini aku tak tilih bocah tak dilih kok meneng kok dingklu kok nangis setelah kita cepai cah bagus cahayu jenengan ini kalah putra ini nyelok cahayu pocah bagus pocah jenengan ini eh sapaan yang manis ketika dengan putra-putri kita ojo diculok jenengan ini tok bu pak tapi dengan sapaan yang manis yang indah ataupun sapaan doa hai jah pinter hai jah bagus hai jah ayu jenengan jenengan ini mijo ya joh joh kandani tukai garet ini tidak mendidik milo ketika guru di dalam TPG sudah melakukan itu metode pengajarannya bagus caranya menyampaikan bagus tapi orang tua di rumah tidak ikut apa yang diperintahkan guru di TPG maka ini tidak akan tersambung datang panjenengan putra-putri panjenengan di TPG warai assalamualaikum anak-anak 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 ketika kamu pulang ke rumah jangan sekali-kali mengusapkan kalimat apa-apa sebelum mengusapkan assalamualaikum pada ibu dan ayamu di kolonan TPG tapi ketika putra-putri panjenengan wangsel di dalam panjenengan tergopoh-gopoh dengan tasnya dengan jajannya yang terlalu di bawang assalamualaikum mak assalamualaikum pak jawabnya pijenengan kira-kira maju di bawang buka di adepi tas di jalo di los di sirai ini perlu di keplak-keplak di tamak di gimana? ini yang jenengan putra wangsel ngaji ini dikongon apa orang? eh? mengaku dewe pak besok rubah ketika anak pulang ini panjenen papak di bawang assalamualaikum waalaikumsalam nak eh jahayu kok menwangsul tasnya jikok ke dipok-pok sirai alah jah pinter jah pinter dan sebagainya boro-boro kok orang menjawab salami jenengan masak nangjuro ya kalau megal-megal pokong orang nyilikuri salami putra yang bapak boro-boro menjawab salami anak yang kandang dos karun di larah anak assalamualaikum pak assalamualaikum bu lam jawab apa assalamualaikum lam nang buri wano belas orang dorongan dukungan terhadap anak terhadap di tpk sudah bagus pendidikannya bagaimana ahlaknya sudah dibuat sedemikian rupa tapi panjenan harus rusak terhadap tapi kekurang kompakan anak ini jangan menyalahkan orang lain kadang putra ngaji orang apa-apa guru guru lupa lupa putra di dewa yang lupa guru yang mulai ak bak tak tak ya ha dan sebagainya ini anak dewa yang lupa anggur bali isa apa nak wari apa nak orang bisa ayo pak warsito priya mulai isa meng kongonoan woy orang diundak undah ke orang ngemek dada dewa oh jebul anak kusing hula ibu maka ketika sudah diberi pelajaran tolong di rumah supannya bagaimana anak terhadap guru di rumah seharusnya diteruskan bagaimana anak hormat terhadap orang ini kira-kira ngomongi ngandani putra nak cabagus nak ibu bos nak cabagus karu bapak bos wani ngandani menengahi merahkan dewa ratu bos jenai bos menten karu garwani bu ngaku pak ibu ibu bapak menten hati bos haniku kong anak putra nek balik bos nek omong bos padahal dewa pak kie dhami akai nek madang putra nek panjeran miren ini yang harus dihati-hati mula ustad ustadzah insyaallah sudah mempunyai bedoman itu inggang ongkot tiga wali santri wali santri menjadi komponen penting rikolo tpq ini akan menjadi tpq yang maju tpq yang bermanfaat luh peranipun wali santri ini kenapa bu jenengan putra ngaji temeriki niki enggak nge ijab kobol bian diatur rake pak warsito pak iye warsito nikya anak kulo ajeng dere ngos tinggi jenengan monggo mongso boronga jenengan bongkoan anaknya dianggap bongkoan monggo tak pasrah ke ada di apik dari Allah orang pintar ahlaki itu monggo pasrah bongkoan kalian jenengan pak warsito kudu ini ngono jenengan gamputan gak masuk ke hah terlalu mene kongonoan melu ngakoni pintar anak masan anak putranya pintar ngaji ini putranya pintar adhan yang medit gali gali Allah wakbar Allah wakbar orang cinta kong 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 anak kong war min kong war min yang jajari kong kong anak nyong neng orati terus alhamdulillah pil wulang ngaji pak warsito neng mbak umi yuri adhan pintar kong an kejan nyong ramulang sing ulang kang warsito orang jambon sing unan wik anak dhako di dewe api nenek ono elek priyet om ulang milo wali murid wajib wali santri wajib mengiuti meneng nah satrasi pohon kewajiban wali santri niku kadang kalane nilii di ngajak ke temer ikun itu yang dilih mbak mbak ini di ngajit dengan pak kiai warsito dilih mbak 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 dilih ini niku bedanya ngetan pak karena temer kiai menyentuh daging anak ini yang ini dengar penerbangan tidak daging kiai tidak yang turun dia teling tidak semoga teling kak tako ke masan jenengan gaduh ke anak nang tpk orang tau di tako Hai sing api itu kak tako kebutan nyeteng tpk di tako tako akan mailok Insyaallah santri kudu peduli yang terakhir tentang pengelola pengurus Monggo isani api pengurus harus ada semua sing paling terakhir pemerintah kudu ikut andil di dalam di dalamnya di ingatan kemauan setelah kelepatan maupun ten Monggo dipuntungakan munggungko santri datu santri engkang manfaat dunia lan akhiratipun Wallahul Mu'afiq ilaqfami torik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati